Ketika harga barang mulai naik, dahulu kala para sahabat meminta kepada Nabi untuk menentukan harga barang dagangan mereka ketika terjadi lonjakan harga, namun Nabi menolak permintaan mereka dan bersabda. Sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Sesungguh aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian menuntutku karena sebuah kezaliman yang aku lakukan dalam perkara nyawa dan harta kalian. Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 3451 dan Tirmidzi nomor 1314 Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis Riwayat, Et Tirmidzi nomor 2682